Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyihatkan, menyelamatkan kita semua Barokalhamdulillahirrabbilalamin Rahmat salam, limpah curah bagi dalam kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad SAW Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam untuk semuanya Semoga sehat, kuat iman Islamnya, sehat iman Islamnya, kuat dohir batinnya, kuat dunia berananya Sebab hidup tanpa adanya dunia kita sengsara Kalau kita hidup banyak dunia, kita senang hati, senang keluarga, dan senang kita bersidikah Ya kalau tidak ada duit, mau bersidikah gimana? Ribat mitra kalau tidak ada duit Jadi saya doakan semuanya banyak duit Untuk apa? Untuk bersidikah Untuk istilahnya beramal kesana kesini Yang penting kalau kita suburizgi Jangan lupa berjiakat Jangan lupa bersidikah Nah kenapa? Dunia itu cepat habisnya Di akhir, kemudian, ataupun di tengah-tengah perjalanan Dunia itu cepat habisnya Satu faktornya banyak sekali Yang kesatu utama saja ini Dikalah kita dapat keuangan Jakatnya harus dikeluarkan Dua setengah persen Dua setengah persen Kasihkan ke yang membutuhkan ke pakir miskin misalnya Ke anak yatim, ke piatu Ataupun istilahnya ke guru-guru kita Itu sah-sah saja Niatnya berjiakat Dari satu juta Itu Dua puluh lima ribu Kita simpenlah Simpenlah, sisihkan dulu lah Nanti sesudah besar kita Bagikan Nah itu kebiasaan saya Alhamdulillah semenjak Istilahnya Dua ribu lima Kalau saya dapat rizki Misalnya satu hari ada satu juta Dua puluh lima ribu Saya sisihkan Besok harinya dapat dua juta Misalnya Rizkinya itu Lima puluh ribu Saya sisihkan Nah nanti Udah seminggu Kan itu Duit Yang kita dapatkan Jadi bersih mitra Jadi bersih duit itu Maksudnya duit itu Gak ada yang haram Yang haramnya apa Kelakuannya kita yang haram Pekerjaannya kita yang haram Carinya kita yang haram Nah itu mah pasrah lagi ke Pihaknya masing-masing Itu malah Kalau toh kita Mengeluarkan jaka Dari hasil Kerja Keras kita Dari hasil Istilahnya Usaha kita Dipotong modal Dua setengah persen Kita keluarkan Yang kealaman Saya ini Itu rizki itu Berkah mitra Ada Istilahnya Enggak Enggak kejual lagi Kalau kita beli sawah Kalau kita beli tanah Kalau kita beli mobil Beli motor Misalnya Gitu kan Sebab apa Rizki itu Udah bersih Rizki itu Udah mutlak Udah kita bisa digunakan Itu Nah itu Pengalaman saya lah Saya juga kan dulu mah Nggak baik lah Nggak baiknya di jalanan Ataupun Nggak baik pokoknya Sebelum kita pindah ke kampung Waktu melang-lang buana itu Nggak tahu Menahu yang masalah gitu Sebab kan duitnya Nggak ada Kalau duitnya Nggak ada Yang mana mungkin Kita berjakat Kalau sekarang Ya Alhamdulillah Duit nyamperin semua Itu Makanya Alhamdulillah Berkah di kampung ini Nah itulah Ini mah Sekilas info saja Berbagi ilmu Gitu kan Tapi itu Tapi kebanyakan orang Berjakat itu Kayak Disepelekan Padahal Jakat itu Wajib hukumnya Wajib hukumnya Untuk Istilahnya Kita Mengeluarkan Jakat Istilahnya Jangan satu tahun Satu kali lah Kelamaan itu Jadi Kalau kita berjakat Satu tahun Satu kali Istilahnya Kelamaan Dan hasil Istilahnya Apa Kerja kita juga Hasil Keringat kita juga Jadi Ngitungnya itu Apa Ngitungnya susah Kalau Misalnya Ngitung per bulan Kalau misalnya Gaji kita Lima juta Berarti Seratus Dua puluh lima ribu Kita berjakatkan Kalau gaji Empat juta Misalnya Seratus ribu Itu keluarkan Nah Diiringi dengan sidekah Sidekah itu Istilahnya Itu mah Gimana kita Gimana istilah Sunnah Sunnahnya itu Bersidekah Berjakat Dan bersidekah Itu Saya jaminkan Kalau rizki itu Gak bakal Keluar lagi Mitra Ya Istilahnya Kita cuman Berencana Allah lah Yang menentukan Baik dan Tidaknya Tergantung Niat Kitanya Jadi Dari awal juga Kita Niat untuk Berjiakat Niat untuk Bersidekah Jadi rizki itu Dilarapkan Ke jalan Ibadah Nah itu Bagus Sangatlah Bagus Jadi rizki itu Tetap ada Sebab Kebanyakan Tamu yang Kesaya itu Konsulnya Di bidang Dunia 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 Punya Mobil Empat Abis Punya Kebun Abis Kena tipu lah Kena penyakit lah Kena Istilahnya Sakit Ataupun Istilahnya Lah ada aja lah Ada aja lah Istilahnya semacam Kejadian-kejadian Yang menguras Duit itu Bebelaan Ngejual rumah Ngejual rumah Misalnya untuk bayar utang Untuk kelilit bank Kelilit renten Istilahnya Nah itu banyak Saya konsul Saya juga Istilahnya Suka ditanya Pokok utamanya Berjakat Suka berjakat Kita masaling Mengingatkan saja Oh iya Pak Haji Enggak Saya yang berjakat Ya itu kendalanya Makanya saya dibahas Disini Jalah dulu Setiap pasien saya itu Kebanyakan Terhimpit dengan ekonomi Makanya ada Ijaburizki Kita riset dulu Badannya Kita bersihkan Badannya Penghalang Penyakit Regat Yang numpang Di dalam Tubuhnya Tapi kalau untuk Membersihkan Apa namanya Dosanya Saya gak bisa Apalagi membersihkan Hutangnya Saya gak bisa Cuman doa Kita Doa dengan Ijab kebatinan Mitra Untuk melancarkan Usaha Bisa Itu Ijaburizki Untuk melancarkan Datangnya Dunia Bisa Tapi semua juga Harus berdasarkan Usahanya Di bidang Masing-masingnya Nah itu Untuk Sekalas info Jangan lupa Berjakat Dan Jangan lupa Bersidekah Salam Rahayu Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih